Rumah warga di jalan Sigura-Gura, Desa Simpang, Sigura-Gura, Kecematan Porsea, Kabupaten Toba, terbakar. Korbaran api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Beginilah hasil rekaman video amatir saat api mulai membesar. Warga bersama petugas damkar terlihat sedang berusaha memadamkan api. Untuk menjinakkan api membutuhkan waktu yang tidak begitu lama, karena petugas damkar kabupaten bersama warga bergotong royong, sehingga dua jam kemudian api berhasil dipadamkan. Salah seorang warga, Simpang, Sigura-Gura, Togu Nainggolan, mengukapkan penyebab kebakaran diduga korsleting listrik pada salah satu rumah warga. Togu melaporkan adanya asap di atas pelapon rumah saat kejadian pemilik rumah sedang berada di kiosnya. Bersama-sama dengan warga, mereka berusaha mengosongkan isi rumah ketika api belum membesar. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pemerintah Kabupaten Toba mengerahkan empat unit mobil damkar ke lokasi kebakaran. Api berhasil dipadamkan pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Penyebab kebakaran diduga berasalah dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bapak beritahu kepada pemilik rumah apa ya? Sama-samanya kami cakap-cakap di rumahnya. Jadi yang sebeda rumah itu ada korban jiwa di setuka, ada asap, katanya sama kakak ini. Kami terus beruang dari rumah, sama kakak ini. Jadi kita tengok, kami banyak asap. Terus ketiga minit, jadi bisa nyala. Bisa nyala. Terima kasih.